Lizi Jia langsung tersingkir di babak 16 besar Jerman Open 2023 dari pemain non-unggulan, Chia Hauli. Curhatannya langsung bikin panas media sosial, usai tidak pernah lolos ke perempat final di tiga turnamen awal musim 2023, Lizi Jia kembali mengulang hasil buruk di Jerman Open 2023. Bertanding di Mulheim Anderur pada Kamis, 9 Maret 2023, Lizi Jia kandas dari wakil pebulu tangkis ranking 49 dunia asal Chinese Taipei, Chia Hauli, dengan skor 21-15, 20-22, 21-23. Di game pertama, Lizi Jia cukup menang menghadapi Chia Hauli yang masih meraba kekuatan Lizi Jia sebagai rival bebuyutannya sejak junior. Namun di game kedua, Lizi Jia yang sempat unggul 20-16, justru tertikung tajam dan akhirnya kalah 20-22 dari Chia Hauli. Menjalani game ketiga, Chia Hauli seolah mendapatkan kekuatan tambahan, sementara Lizi Jia terus dalam tekanan, Lizi Jia yang terus tertinggal, sejatinya bisa menyamakan kedudukan di poin krusial 21-21. Namun Chia Hauli yang nating tulus, mampu menyegel dua poin beruntun dan memastikan kemenangan. Hasil di German Open 2023 ini tentu sangat mengejutkan bagi Lizi Jia yang sejatinya berstatus unggulan pertama ajang ini. Belum lagi Lizi Jia sesungguhnya juga mengusung misi penting di German Open 2023 sebagai ajang pemanasan jelang partisipasinya di Turnamen Akbar All England pekan depan. Namun nasi sudah menjadi bubur, dan Lizi Jia sudah terlanjur hancur lebur. Tak kuasa pebulu tangkis tunggal putra Malaysia itu pun menyematkan curhatan di media sosial yang bikin prihatin fans. Sesaat setelah terdepak Chia Hauli di babak 16 besar German Open 2023, Lizi Jia sempat mengunggah curhatan di Instagram Storninya, pebulu tangkis ranking 4 dunia asal Malaysia itu menuliskan curhatan singkat dengan background warna gelap. Saya sudah habis, unggahan Lizi Jia tersebut saat ini dihapus. Namun beberapa akun media sosial mengabadikan curhatan memprihatinkan sang atlet. Salah satunya adalah pemilik Twitter berikut yang turut dibuat pihatin dengan curhatan Lizi Jia usai kalah di Turnamen German Open 2023, legenda bulu tangkis Malaysia, Kokian Keat, mengatakan bahwa masalah Lizi Jia saat ini adalah kehilangan kepercayaan diri. untuk menemukan kembali kepercayaan diri dan sentuhan kemenangannya, dia, Lizi Jia, harus menjernihkan pikirannya terlebih dahulu, ujar Kokian.